Hai Jumat 22 Januari 2021 pengalaman telekomunikasi kontak bodi fenomena supernatural kembali terhubung pada momen kalender ini kontak alibi termasuk di dalamnya internasional milenium konfirmasi elen pahami global Hai pada momen kalender ini kontak menyatakan hasil nama pemerintah Indonesia dengan keterwakilannya untuk aktivitas fenomena supernatural pengalaman telekomunikasi kontak bodi terhubung kepada 666 ilmuwan kondisca termasuk belajaran ketemuan teman-teman nasional Indonesia yang mengikuti keterwakilannya pada nama-nama mereka seperti Bapak Prabowo Subianto dan lalu Bapak Susilo Bambang Yuriono kontak turun menyatakan menyampaikan juga keterwakilan hasil nama Ibu Sri Mulyani Indrawati dan juga Ibu Puji Astuti yang mencoba untuk kontak terhubung ini karena menyatakan diri paling memang keterwakilan atau terhubung pasti hasil nama jajaran pemerintah Indonesia termasuk lokal dari daerah-daerah Ibu Kota Jakarta kepada 666 ilmuwan kondisca primi baiklah kontak terhubung menyatakan ketokohan atau ketokoh nasional Indonesia yang terhubung kepada 666 ilmuwan kondisca primi pada momen kalender ini menyatakan mengingkat untuk konfirmasi konferensi kelanjutan penjelasan dengan dasar live sesungguhnya kontak terhubung asal pemerintah Indonesia kepada 6 ilmuwan koronel 666 ilmuwan kondisca primi untuk reward atau ganti kerugian nominal yang ingin disampaikan serta juga perbincangan yang ingin dilangsungkan pada momen live recording ini berbahasa Indonesia dan mengingat juga keterwakilan untuk konfirmasi kemudian atau pada saat ini Asama Internasional Melayu untuk menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menemukan kebuktian atau keterkaitan pengalaman penempatan dengan supernatural ini untuk ketersangkaan pada pelaku memang eksis di tahun-tahun sekarang ini keterkaitan mereka sejak kronologi tahun 2008 atas nama perintisan 666 ilmuwan kondisca primi juga kontak menyatakan bahwa mereka ini definitif adalah pada pelaku atau tersangka yang menyangkut juga pada prihal sambutasi usaha tambah leban dan perpinkilan asnamusawan korban namirwan kornel di tahun-tahun sekarang ini mereka berstatus berdukunan atau dukun-dukun lokal amatiran atau profesional otodidak atau berdasarkan pengalaman sejak tahun 2008 kontak menyatakan bahwa berdasarkan perbincangan bersama namirwan kornel 666 ilmuwan kondisca primi di moment kalender ini berkemungkinan besar mereka adalah para pelaku yang dicari atas pengalaman penemuan kejahatan supernatural ketersangkaan kimengkomanninggo sunggrip di abak melenim ini mereka adalah dukun-dukun sukses yang berhasil dengan aktivitas-aktivitas kejaibannya diduga akras bahwa mereka ini merupakan kelompok yang berkonspirasi untuk kronologi awal perbuatan mereka sejak tahun 2008 yang terkaitkan juga kepada kemungkinan mereka sebagai jaringan yang terkoordinasi satu sama lain dan berkamuflase terkait kepada status atau ilitis mereka sebagai pelaku sejak tahun 2008 kontak menyatakan bahwa mereka merupakan pihak-pihak yang definitif bercampuran satu sama lain secara latar belakang pendidikan ataupun profesi atau menyakut juga lingkungannya domisi linia melalui kota medan daerah-daerah di sekitar kota medan termasuk juga kontak telekomunikasi supernatural mereka yang terhubung pada daerah-daerah lainnya dan juga pertemanan internet kepada mereka sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 berdasarkan kebuncangan pada momen kalender ini Asnam Erwan Konel bersama ketokohan ataupun pemerintah Indonesia atau keterwakilannya menyatakan demikian bahwa mereka berkemungkinan besar merupakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keterkaitan sebab musabat perbuatan mereka sejak tahun 2008 dan juga keterkaitan pertanggung jawaban mereka untuk persoalan riul atau ganti kerugian untuk nama Erwan Konel kontak menyatakan Internasional Millennium telah terhubung kepada alien family global untuk otoritas pembuktian perkara ketersangkaan mereka himing commanding goes from grip menyangka juga tentang pengurusan kepastian appointment kedatangan nomor termasuk di dalam alam kitab di abad menimini atas nama 666 Erwan Konel Skow konfirmasi status otoritas otentik nama 666 original di dunia kepada alien family global kontak terhubung menyatakan dalam perbincangan di momen kalender ini pemerintah Indonesia atau keterwakilannya demikian mereka menyatakan konfirmasi kemudian akan dilangsungkan percakapan ataupun menyangkut tentang status identitas para pelaku tersebut sebagai pihak-pihak yang berlatar belakang tidak bertanggung jawab secara kronologi sejak 2008 kemungkinan besar merupakan orang-orang yang semestinya dieksekusi karena keterkaitan status mereka sebagai pihak yang diduga keras tidak akan bertanggung jawab atas perbuatannya karena basic juga perkara ini adalah perkara pembuktian aktivitas supernatural di hadapan hukum kontak menyatakan bahwa mereka ini semestinya bertanggung jawab untuk riul atau ganti kerugian yang pada nama Irwan Cornell namun pada momen kali ini perbincangan menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berkemungkinan akan menyangkupi untuk pengurusan riul atau ganti kerugian kepada Irwan Cornell 666 karena status sebagai perintis perkara yang definitif terbukti berdasarkan pengalaman pembuktian berlangsung sekaligus juga status sebagai korban utama dari aktivitas perbuatan mereka para pelaku sejak tahun 2008 menyangkupi menyangkupi juga status 666 melawan korban sekaligus sebagai kemihitan perkara-perkara lain yang mengikutinya atas dasar amuflase atau perbuatan atau konspirasi para pelaku sejak tahun 2008 seperti contohnya tentang maraknya usaha perbengkelan atau usaha tambal ban pada tahun-tahun bersamaan atau menyakut juga tentang pertemanan atau kecemburuan menyakut juga kepada kekayaan intelektual atas nama Irwan Cornell menyakut juga tentang hak ajasi manusia atas nama korban Irwan Cornell menyakut juga tentang hal-hal yang bersifat privasi seperti manajemen diri kepribadian atau personality dan juga tentang talent atau bakat dan juga tentang kecakapan hukum dari nama korban nama Irwan Cornell sejak tahun 2008 mengalami kejahatan atau intimidasi bermetode aktivitas human commanding ghostly pengurusan tentang nominal real atau ganti kerugian yang dimasukkan dalam perbincangan telekomunikasi mengaku atas nama keterwakilan pemerintah Indonesia yang dapat dipercaya di moment kalender ini menyatakan berkaitan juga kepada pengetahuan pemerintah Indonesia untuk internet projek ID 666 Irwan Cornell kolonis kawafrim ini menyatakan judul penemuan nomor termasuk kemaknaan di dalam kitab atas nama 666 Irwan kolonis kawafrim ini kontak kontak menyatakan ganti kerugian atau reward yang dimasukkan oleh pemerintah Indonesia berhubungan juga dengan kerjasama pengurusannya atas nama internasional menyangkut negara-negara melalui Asia atau juga negara-negara yang dimasukkan di dalam internet 666 Irwan kolonis kawafrim ini seperti Arab Israel atau juga menyangkut Australia atau juga menyangkut Amerika Serikat atau juga menyangkut Uni Eropa seperti dinyatakan oleh internet ID 666 Irwan kolonis kawafrim ini dalam perbincangan kontak terubuh momen kalender ini menyatakan bahwa pemerintah Indonesia ingin menyangkupi secara statement recording sejumlah nominal 5 miliar rupiah untuk proyek realisasi judul 666 Irwan kolonis kawafrim ini di abad milenium ini dengan penyangkupan juga pemerintah Indonesia untuk menghubungi internasional milenium terkait negara-negara yang bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk realisasi proyek bersama Alien Family Global untuk kontak konfirmasi Alien Family Millennium atau senaman negara-negara seperti Arab Israel, Amerika Serikat, dan lainnya termasuk juga Uni Eropa dengan tersebut dengan tempat kemisir atau kekosertaan bersama untuk official sponsor 666 Irwan kolonis kawafrim ini atau senaman Alien Family Global proyek proyek 666 di dunia momentum abad belenium ini atau senaman 666 Irwan kolonis kawafrim ini proyek tentang eksistensi kenegaraan Alien Family dengan logo simbol mata uang 666 nomor termasuk kedalaman kitab yang telah disepakati dan ingin dikonfirmasi berkelanjutan pada Alien Family International Millennium terkait kepada 666 Irwan kolonis kawafrim ini dengan juga terkait agak kronik historikalnya untuk kepastian dan kebenarannya tentang 666 Irwan kolonis kawafrim ini kepada ikon dan logo simbol seperti juga Islam Kingdom termasuk juga bodhicita termasuk juga Alien MRT dan keterkaitan kepada penjelasan 666 Irwan kolonis kawafrim ini tentang korelasi keterkaitan 666 di dunia untuk status Holy Spirit atau kroneg agar kode Kroneg Dengan penjelasan lanjutan juga status roh kudus sebagai pejuang eksistensi kenegaraan alien family di masa depan dengan kode 666, logo simbol mata uang 666, kepemilikan alien family global atas nama alien family global. Pada momen milian ini sebenarnya berkaitan dengan 666 Iwan Cornell Discovery Mini, 666 IJDM. Kota menyatakan bahwa pemerintah Indonesia ini menyangkupi untuk pengurusan kepastian tersebut dengan awal kesepakatan bersama 666 Iwan Cornell Discovery Mini untuk nominal reward atau ganti kerugian yang dimasukkan bersama untuk nama Iwan Cornell termasuk kepada pengurusan kepanitian bersama tersebut. Pemerintah Indonesia bersama negara-negara internasional seperti yang dimasukkan di dalam internet 666 Iwan Cornell Discovery Mini untuk konfirmasi alien family global menyangkut projek penemuan nomor termasuk kemana di dalam Alkitab 666 atas nama Iwan Cornell Discovery Mini. 22 triliun rupiah ataupun 5 miliar rupiah terkait kepada pengurusan projek realisasi 666 atas nama Iwan Cornell Discovery Mini secara internasional bersama negara-negara kontak konfirmasi ofisial sponsor kepada alien family milenium. Reject untuk eksistensi kenegaraan alien family dengan logo simbolnya nomor termasuk ke dalam Alkitab 666 dengan konfirmasi paten lisensi 666 Iwan Cornell Discovery Mini di antara negara-negara manusia di masa depan sejak dari milenium. Contak menyatakan demikian. Contak menyatakan demikian. Contak menyatakan bahwa perbincangan ini juga menyangkut tentang kemungkinan kesimpang siuran kronologi awal perbuatan mereka sejak tahun 2008, latar belakang perbuatan mereka dan juga menyangkut kemungkinan mereka sebagai kelompok yang sesungguhnya terkoordinir. Secara kamuflase atau secara sindikat latar belakang di dalam sosial. Mereka adalah para pelaku human commanding goods from grave, perdukunan yang berhasil namun gagal sukses secara ketuhanannya karena pengurusan perkara sejak tahun 2008. Hatus nama 666 Iwan Cornell School Frame Link. Contak konfirmasi internasional melalui internet global dengan hubungan alibi alien family milenium. Pihak yang memang telah mengadakan konfirmasi bersama tentang kedatangan penwena supernatural, kode milenium, kode human commanding goods from grave bersama Uni Eropa dan juga Amerika Serikat serta Arab Israel. Sejak tahun-tahun sebelum kedatangan 666 Iwan Cornell School Frame Link. Menyangkut juga kode normal termasuk ke dalam Alkitab di saat yang bersama. Contak terhubung pada momen kalender ini juga terkait perbincangan untuk status Namir One Cornell berpeluang sebagai ketokohan nasional Indonesia. Menyangkut kepada basic latar belakang dari Namir One Cornell sebagai printis pertaraan penemuan supernatural di tahun 2008. Menyangkut politik nasional Indonesia keterkaitan ketersantahan terhadap aktivitas politik secara nasional Indonesia. Kontak terhubung menyatakan bahwa Namir One Cornell, 666 Iwan Cornell School Frame Link berhasil secara pengurusan pekaranya. Keterkaitan statusnya sebagai kami hitam, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menyangkut juga kepada gerakan politik mereka secara nasional Indonesia. Ketersantahan mereka melalui lokal-lokal daerah Indonesia, dan menyangkut juga lokal domisili Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau jaringan pertemanan beristiru mereka, pribumi dan non-pribumi, dan keterkaitan juga kepada aktivitas mereka melalui dunia usaha, perbingkilan atau sabotasi usaha tempatan, aslamak korban Namir One Cornell. Keterkaitan juga kepada jaringan mereka secara internet global, melalui Asia, dan juga sosial media yang ada di internet, termasuk juga sosial media yang terbaru, berdasarkan kontak pemerintah di Indonesia menyatakan demikian, bahwa mereka bisa berkemungkinan berkaitan kepada aktivitas sosial media mereka di tahun-tahun milenium ini. Pigu, kontak terhubung menyatakan bahwa Namir One Cornell berhasil dalam pengurusan perintisan perkaranya, menyakut juga tentang konfirmasi keterkaitan para pelaku secara jaringan politik di Indonesia, petelevisi Indonesia, dan menyakut juga ibu kota Jakarta. Keterkaitan juga pengalaman telekomunikasi kontak bodi terhubung fenomena supernatural sejak tahun 2008. Kontak terhubung menyatakan bahwa Namir One Cornell, 666 ruang polis keafrim ini besar berkemungkinan berhasil dengan klaim ataupun pembuktian pengalaman telekomunikasi kontak bodi terhubung sejak tahun 2008 hingga tahun 2021. 666 ruang polis keafrim ini definitif pada momen kalender ini dinyatakan terhubung kepada pihak-pihak jaringan pembuktian perkara, fenomena supernatural, ketersangkaan aktivitas human commanding goods from green, jaringan pertemanan berseru mereka melalui juga penegaraan Indonesia. Internet global mengangkut juga sosial media mereka dan juga tentang gerakan politik mereka. 666 ruang polis keafrim ini, peristiwa penemuan nomor termasuk kemaknaan Alkitab sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 tentang pernyataan mencengangkan kontak telekomunikasi para pelaku yang menyatakan diri bahwa mereka adalah pihak yang bertanggung jawab atas fenomena-fenomena kejadian ajaib yang terjadi di tahun-tahun melenem ini. Bahwa mereka menyatakan diri ingin dipublikasikan secara internasional di abak melenem ini sebagai pihak yang berkemampuan otoritas perdukunan yang berhasil. Bahwa mereka adalah manusia dan beraktifitas supernatural atas nama perdukunan ataupun agama penganutan mereka yang tidak dikenal secara internasional. dan juga menyangkut ketertaitan pertemuanan bersebut mereka melalui agama-agama. Melalui Asia, pertemuanan bersebut keribumi Indonesia bersama non-keribumi Indonesia juga. Jaringan pertemuanan mereka melalui internet global juga. Mereka menyatakan diri bahwa mereka adalah manusia dan mengaku mereka berstatus serupa mereka seperti Tuhan. Nah, berasal-berasal penanggungan kondiswa alam ini pertanyaan kepada klaim status ketuhanan para tersangka di abak melenem ini. Bahwasannya ada ditulis di dalam kitab suci Bahwa alam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia. Alam adalah pencipta manusia. Di dalam Injil ada ditulis Pada hari yang keenam Alam menciptakan manusia Serupa, seturut, dan segambar dengan mereka Seperti Bapak Nusunggang Seperti Putra Sang Juru Selamat Dan seperti Ruh Kudus Namaskan penanggungan kondiswa alam ini Pejuang Eksistensi Perkara Aktivitas Human Commanding Gold Sunggrif Di abak melenem ini Sudah kontak konfirmasi Alibi Alien Family Global Melalui internet global Untuk appointment 666 di dunia Kepada 666 Irwan Kondiswa Menyatakan bahwa Alien Family Global Sudah terhubung dengan negara-negara Pada momen tahun-tahun sekarang ini Untuk 666 Irwan Kondiswa Menyatakan 666 Berupakan kode Untuk deklarasi Eksistensi Kenegaraan Alien Family Monetar Fiskal Keuangan Logo Money Alien Family Di antara negara-negara Manusia Logo Mata uangnya 666 Nomor termasuk Kedalam Alkitab Sudah agreement Di moment Melenem ini Kepada 666 Irwan Kondiswa Primin 666 Irwan Kondiswa Primin Dapat ditemukan Melalui internet global Social media Such as Google And also Tobigo And also About Pinterest And also About Facebook And video To YouTube It's also about WordPress And blogspot And link website Our Friendship Connection And ID 666 Irwan Kondiswa Primin 666 Irwan Kondiswa Primin Ini Ucapkan Terima kasih Internasional Millennium Dan juga Terutama Kontakt terhubung Pada moment Recording ini Kalian lihat ini 22 Januari 2021 Asal Pemerintah Indonesia Menyatakan Ini dapat Dipercaya Dan Memang Terhubung Kepada 666 Irwan Kondiswa Primin Untuk Keterkaitan Penjelasan Pembuktian Berlangsung Sudah Menemukan Bahwa Pihak-pihak Yang bertanggung jawab Atas Fenomen Asuk Penatural Yang dimasukkan 666 Irwan Kondiswa Primin Sesuai Dengan Pernyataan Internet 666 Irwan Kondiswa Primin Mereka Adalah Dukun-dukun Lokal Keterkaitan Mereka Juga Secara Pertemaran Berseteru Mereka Satu sama lain Menyakut Juga Konspirasi Agama-agama Di abad Primin Mereka Juga Sukses Untuk Keterkaitan Ambisi Mereka Untuk Status Mereka Serupa Mereka Seperti Tuhan Di abad Primin Ini 666 Irwan Kondiswa Primin Thank you Very Much See you Again On my Next Internet Saya Salah Menantikan Untuk Realisasi Pengurusan Nominal Reward Dan Ganti Kerugian Kepada Pemerintah Indonesia Menyakut Juga Tentang Opsien Untuk Pengurusan Projek Realisasi Judul 666 Pada abad Millennium D flet Per crypto Person 解 Pemerintah Pemerintah Mereka Pemerintah Agurus Dip intéressant Obrig Instant Ashtim chte Terima kasih.